Sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama dengan saya Edwin Canty, Top 3 News Kompas TV. Kita akan membahas 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, hari Jumat 25 Oktober 2024. Langsung kita lihat ke berita yang pertama. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memulai kegiatan di Akademi Militer Magelang. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih tampak mengenakan seragam loreng yang bermotif sama dengan seragam Prabowo Gibran. Dalam kegiatan pagi, Presiden Prabowo menyampaikan pesan kepada jajarannya agar disiplin dan setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Berlanjut ke berita berikutnya, Sahabat Kompas TV. Penyelidikan terkait dengan penemuan jenazah wanita di dalam toren di rumah. Kawasan Kelapa Gading masih dilakukan oleh Polsek Kelapa Gading. Berikut liputannya untuk Anda. Diketahui korban wanita tersebut berprofesi sebagai asisten rumah tangga. Di rumah tersebut. Wanita tersebut ditemukan dalam kondisi tidak berpakaian lengkap pada Kamis pagi. Polisi sudah melakukan olah TKP dan telah memeriksa tujuh orang saksi dan menganalisis sejumlah rekaman CCTV sekitar area TKP. Sampai saat ini sudah ada enam saksi, masih ada satu lagi tambahan saksi karena kemarin masih ada kesibukan. Mungkin hari ini kita selesaikan di total tujuh pemeriksaan saksi. Apakah ada keterangan baru terutama dari saksi utama yakni sopir dari rumah itu? Sampai saat ini belum ada. Keterangan yang bersangkutan masih konsisten dari kemarin sampai hari ini. Yang bersangkutan juga masih sedang kita dalami terus pemeriksaannya. Dan di berita yang terakhir, Sahabat Kompas TV, PDI Perjuangan belum menentukan langkah hukum pasca gugatan keabsahan pencalonan diberan dalam Pilpres 2024 yang ditolak PT UN. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan, Gayus Lumbun, mengatakan hingga kini partai masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Diketahui, PT UN memutuskan tak menerima gugatan PDI Perjuangan terhadap KPU terkait penetapan hasil Pilpres dan Pilek 2024. Ini putusan pengadilan. Bukan hak ini. Putusan pengadilan. Verita THB itu. Konsep itu harus dimaknai bahwa kita menghormat negara hukum yang pada negara pengadilan. Putusannya kita hormati. Ada putusan yang menyipang jawab pun dihormati. Akhirnya diperjarakan. Dipecah. Sahabat Kompas TV, itulah dia. Tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Yaitu Incan, pamit undur diri. Sampai jumpa di top 3 news Kompas TV berikutnya. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua. Dan yang terakhir, jaga kesehatan Anda dimanapun Anda berada. Sampai jumpa, Sahabat Kompas TV.